Sistem bintang imemorial telah lama tertutup bagi langit berbintang yang kacau. Bagaimana Anda memasuki sistem bintang imemorial? Dewa konstelasi menatap Zuawan dan Mayuji dengan tak percaya. Tuan konstelasi, kita memasuki sistem bintang abadi melalui pohon primordial-primordial. Mayuji buru-buru menangkupkan tinjunya. Dewa konstelasi menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Memasuki sistem bintang abadi melalui pohon primordial-primordial. Meskipun metode ini berhasil, ada prasyaratnya. Mungkinkah Anda telah mengumpulkan empat batu primordial-primordial? Zuawan dan Mayuji saling memandang dan mengangguk. Masalah ini akan diketahui cepat atau lambat, jadi mereka tidak perlu menyembunyikannya. Tidak heran, Dewa konstelasi mengangguk sambil berwajah serius. Tiba-tiba matanya tertuju pada Zuawan dan hati-hati mengamatinya. Kamu tampaknya memiliki aura benda milikku. Dewa konstelasi melambaikan lengan bajunya dengan ringan. Seketika, kereta perang ilahi dan desain yang tersembunyi di dunia besar itu terbang keluar dari kendali Zuawan dan muncul di langit di atas kuil. Hah? Apakah ini kereta perang Lord Constellation? Tidak, Divine Chariot ini jauh lebih rendah dari Lord Constellation. Auranya agak terlalu lemah. Hongguang mengangkat kepalanya untuk melihat kereta perang di langit dan tak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi terkejut. Dewa konstelasi melambaikan tangan kanannya dan memanggil desain dan kereta perang di sebelah kanannya. Dengan tatapan rumit di matanya, dia berkata, aku tidak pernah menyangka akan melihat desain ini lagi. Kau seharusnya mendapatkan lempengan batu primordial, kan? Zuawan mengangguk dan berkata, ya. Saya memasuki lempengan batu primordial di langit berbintang yang kacau dan memecahkan teka-teki di dalamnya, sehingga memperoleh desain ini. Bagus, bagus, bagus. Aku yakin kamu berasal dari langit berbintang yang kacau. Bisakah Anda mengembalikan desain ini kepada saya? Dewa konstelasi menatap Zuawan dengan pandangan ingin tahu. Zuawan tertegun. Entah mengapa, dia benar-benar merasakan kesedihan mendalam dari kedalaman mata Dewa Konstelasi, dan sepertinya dia teringat akan suatu hal yang sangat menyakitkan. Tentu saja, kereta perang ini awalnya milik senior. Sekarang saatnya mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Zuawan menangkupkan tinjunya dan berkata. Dewa konstelasi mengangguk dan mengembalikan kereta perang kepada Zuawan. Dia mendesah pelan dan berkata, Hongguang, bawa mereka beristirahat di tenda. Aku sedikit lelah, ya. Hongguang tidak berani lalai. Dia mengepalkan tinjunya dan memimpin Mayuji dan yang lainnya keluar dari kuil. Kadang-kadang takdir memang sungguh indah. Setelah Hongguang dan yang lainnya pergi, Dewa Konstelasi dengan lembut membelai desain di tangannya dan duduk di singgah sananya, dengan tatapan penuh arti. Saudara Hongguang, ada apa? Dewa Konstelasi. Dia tampaknya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Setelah berjalan keluar kuil, Mayuji bertanya dengan wajah penuh kejutan. Hongguang berkata dengan suara rendah, Tuan Zensu seharusnya teringat pada seseorang saat melihat benda itu. Langit-langit-langit-langit-langit-langit-langit-langit. Langit-langit-langit Tuhan-Tuhan. Tuhan. Langit-langit-langit. Putranya adalah bintang baru yang terkenal di sistem bintang kuno kita. Dia benar-benar jenius dan berpotensi menjadi Dewa Konstelasi baru di masa depan. Hongguang berkata dengan sedikit kekaguman di matanya. Jelas, dia sangat mengagumi putra Dewa Konstelasi-Konstelasi Zen. Batu tulis primordial telah jatuh ke langit berbintang primal chaos. Mungkinkah, Zuowen mengerutkan kening? Iya. Putra Lord Zensu bernama Julian, dan dia pernah bertarung melawan jenderal iblis sejati dari primordial Heavenly Demons. Meskipun dia berhasil melukai sang jenderal, dia tertembak dari primordial Star System dan nasibnya tidak diketahui. Belakangan, medali kehidupan Julian hancur total, yang berarti dia seharusnya mati. Sayang sekali, Hongguang mendesah menyesal saat menyebut nama Julian. Zuowen dan Mayuji saling bertukar pandang. Mereka akhirnya tahu siapa Dewa Purba yang jatuh di langit berbintang yang kacau itu. Ternyata, nama Dewa Kuno itu adalah Julian, dan dia adalah putra Dewa Konstelasi. Itu semua berkat Julian. Meskipun ia telah jatuh, ia selalu melindungi seratus wilayah di alam luar, mencegah mereka dari pengaruh bencana tak terukur. Tiga dari kalian, Anda dapat tinggal di aula samping ini untuk sementara waktu. Setelah pertempuran meredah, kami akan membawamu kembali ke kota di medan bintang tujuh konstelasi. Hongguang berkata sambil tersenyum. Zuowen, Mayuji, dan dua orang lainnya tentu saja setuju. Hongguang pergi setelah memberikan beberapa instruksi lagi. Wow, besar sekali rumahnya. Setelah memasuki aula samping, Ziyu tidak dapat menahan diri untuk berseru dengan senyum gembira di wajah kecilnya. Meskipun disebut aula samping, aula itu sangat besar. Ada dua lantai di dalamnya, dengan total delapan kamar. Setiap kamar didekorasi dengan sangat indah. Dela primordial kita masih yang terbaik. Kita tahu cara bersenang-senang. Setan-setan surgawi itu sangat kasar. Bahkan tenda mereka berantakan. Mayuji berkata santai sambil duduk di kursi empuk di ruang tamu tengah dengan ekspresi nyaman di wajahnya. Zuowen berkata dengan cemas, Kakak Ma, situasi para dewa primordial saat ini sungguh tidak optimis. Seperti kata pepatah, jika dewa primordial terus bertahan secara pasif, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Mendengar ini, wajah Mayuji tiba-tiba berubah muram. Mendesah, ini juga sesuatu yang tidak dapat dihindari. Ada terlalu banyak iblis surgawi, dan mereka tidak takut mati saat bertarung. Mereka juga dapat memperkuat diri dengan melahap jenis mereka sendiri. Tidak peduli seberapa kuat dewa purba kita, kita akan kelelahan sampai mati oleh mereka. Mayuji berkata sambil mendesah dalam-dalam. Zuowen tersenyum pahit. Ngomong-ngomong, dia tidak punya cara yang lebih baik. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berkultivasi. Energi dalam sistem bintang primordial jauh lebih padat daripada langit berbintang yang kacau. Kultivasi Zuowen di sini jauh lebih efisien daripada langit berbintang yang kacau. Dia sangat jelas bahwa kekuatannya saat ini terlalu lemah. Baik itu masalah di sistem bintang primordial atau malapetaka tak terukur yang akan menimpa alam bawah, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi sekarang. Waktu pun berlalu. Pertarungan antara para dewa dan iblis semakin sengit. Setiap hari, sejumlah besar dewa primordial yang terluka diangkut kembali ke kam. Dewa konstelasi dari konstelasi kereta perang secara pribadi keluar untuk memimpin pertempuran. Meski begitu, jumlah yang terluka masih terus bertambah, seperti gelombang pasang yang tak berujung. Pada akhirnya, Zuawan dan Mayuji juga diseret untuk melakukan pekerjaan kasar guna merawat yang terluka. Untungnya, keterampilan alkimia Zuawan cukup kuat. Di bawah bimbingan beberapa alkemis di kam, ia belajar dengan sangat cepat dan mampu merawat yang terluka secara mandiri. Zuawan menemukan bahwa meskipun para dewa primordial kuat, mereka tidak sebaik ras manusia dalam hal alkimia dan alkimia. Alasan mengapa khasiat penyembuhan mereka lebih baik daripada ras manusia terutama karena ramuan obat mereka sangat bermutu tinggi. Khasiat obatnya sendiri ratusan atau ribuan kali lebih kuat daripada obat-obatan suci di langit berbintang yang kacau. Sekalipun tidak perlu dimurnikan menjadi pil suci, sebagian besar luka dapat disembuhkan. Jika mereka dapat dimurnikan menjadi pil suci, mereka akan dapat memanfaatkan kekuatan obat dari tanaman herbal ini dengan lebih baik dan mengobati lebih banyak luka. Akan tetapi, meskipun dewa primordial juga memiliki alkemis, mereka semua dihormati. Tentu saja, mereka tidak akan dengan mudah datang ke medan perang untuk memurnikan pil dewa bagi dewa primordial biasa. Mereka juga meremehkan untuk melakukannya. Oleh karena itu, setelah memahami karakteristik tanaman obat dalam sistem bintang primordial, Zuawan mencoba memurnikan pil dewa sendiri. Setelah beberapa kali gagal, ia akhirnya menemukan polanya dan berhasil memurnikannya. 4702. Ini pil dewa. Dari mana asalnya? Di aula utama, dewa konstelasi memegang pil dengan kemegahan ilahi di tangan kanannya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Pil suci ini diberikan kepadanya oleh sang alkemis di perkemahan. Namun yang membuatnya heran adalah para alkemis dari dewa abadi itu sombong dan tidak pernah memurnikan pil dewa untuk pasukan. Mengapa mereka memiliki pil dewa di perkemahan mereka? Terlebih lagi, dia mendapati pil-pil suci ini jauh lebih lemah dibanding pil suci abadi, tetapi memang lebih kuat dibanding tanaman obat. Dari sini, dapat diketahui bahwa alkemis yang memurnikan pil dewa ini tidaklah memiliki level yang sangat tinggi, namun pil dewa level rendah semacam ini sebenarnya sudah cukup untuk dewa abadi biasa. Pak, itulah pembudidaya manusia yang memurnikannya. Sang alkemis sangat gembira saat dia melanjutkan, meskipun kemampuan alkimia kultifator manusia ini jauh lebih lemah daripada alkemis ilahi abadi yang sebenarnya, pemahamannya tentang pengobatan sangat menyeluruh. Memurnikan ramuan-ramuan suci di perkemahan kami menjadi pil telah meningkatkan efisiensi ramuan obat secara signifikan, dan efek penyembuhannya jauh lebih baik daripada ramuan obat. Dewa konstelasi mengangkat alisnya dan berkata, kultifator manusia bernama Zuawan itu sebenarnya adalah seorang alkemis. Cepat undang dia ke sini. Iya. Sang alkemis segera membungkuk dan meninggalkan aula utama. Setelah beberapa saat, sang alkemis datang bersama Zuawan. Salam, Dewa konstelasi. Zuawan menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada anak di singgah sana dewa. Kamu melakukannya dengan baik. Anda sebenarnya dapat memurnikan tanaman obat di perkemahan kami menjadi pil. Bolehkah saya tahu tingkat kemampuan alkimia Anda? Dewa konstelasi menunjukkan ekspresi puas dan bertanya sambil tersenyum. Alam surgawi lapisan kelima abadi. Zuawan tidak menyembunyikannya. Hmm. Alam surgawi lapisan kelima abadi. Wajah dewa konstelasi dipenuhi ketidakpercayaan saat dia melanjutkan, kemampuan alkimia Anda tidak tinggi, tetapi Anda dapat memurnikan ramuan suci di sistem bintang abadi menjadi pil. Ramuan-ramuan suci tingkat rendah di sistem bintang imemorial masih jauh dari kata sempurna yang bisa disempurnakan oleh seorang alkemis alam surgawi lapisan kelima abadi, apalagi menyempurnakannya menjadi pil-pil suci. Tetapi pemuda manusia di depannya ini benar-benar berhasil, yang benar-benar membuatnya merasa sedikit tidak percaya. Sekarang setelah aku memahami teori pengobatan, aku dapat dengan bebas membuat formula pil dan menggunakannya untuk menyempurnakan pil penyembuhan ajaib yang baru. Meskipun api ilahiku terlalu lemah untuk memurnikan ramuan ilahi dari sistem bintang abadi, aku dapat membiarkan para alkemis memurnikannya. Kemudian, aku dapat mencocokkan formula pil ilahi yang sesuai. Begitulah cara pil ilahi dimurnikan. Zuawan menangkupkan tinjunya ke arah dewa konstelasi dan menjelaskan sambil tersenyum. Ramuan-ramuan di sistem bintang imemorial memiliki mutu yang jauh lebih tinggi daripada ramuan-ramuan di langit berbintang primal chaos. Api ilahi dalam tubuh Zuo Zhengwen terlalu rendah. Ia tidak dapat sepenuhnya memurnikan ramuan obat ini menjadi cairan obat, apalagi memurnikannya menjadi pil. Dia pada dasarnya tinggal di barak untuk memberi instruksi kepada para alkemis itu untuk memurnikan pil. Meskipun para alkemis itu memiliki api suci yang kuat di dalam tubuh mereka, pemahaman mereka tentang teori pengobatan sangat dangkal. Mereka tidak pernah mempelajari alkimia secara sistematis. Dengan bimbingan dan arahan Zuo Zhengwen, para apoteker di barak memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alkimia, dan keterampilan mereka juga meningkat. Tentu saja, Zuo Zhengwen juga belajar banyak hal dari apoteker ini. Misalnya, karakteristik banyak ramuan obat di sistem bintang kuno dan cara menggabungkannya untuk menghasilkan hasilkan hasil obat terbaik. Jadi begitulah adanya. Dewa Konstelasi menganggu, tetapi dia masih terkejut. Dia tahu bahwa Zuo Zhengwen belum pernah bersentuhan dengan banyak ramuan suci dan buku-buku alkimia di sistem bintang imemorial. Hanya dengan mengandalkan pemahamannya terhadap khasiat obat dari tanaman herbal, ia dapat membuat formula pil sendiri dan menyempurnakan pil penyembuh yang mujarab. Ini membutuhkan bakat dan kreativitas yang luar biasa kuat. Memikirkan hal ini, Dewa Konstelasi menatap Zuo Zhengwen dalam-dalam dan mendecak lidahnya karena takjub. Zuo Zhengwen, Anda sangat berbakat dalam alkimia. Pada saat yang sama, terima kasih telah memurnikan pil suci untuk barak kami. Setelah pertempuran ini selesai, aku akan membantumu menemukan beberapa buku alkimia. Semoga buku-buku itu bermanfaat untukmu. Tatapan Dewa Konstelasi Zen terhadap Zuo Zhengwen menjadi jauh lebih lembut saat dia tersenyum. Terima kasih banyak, Tuan Konstelasi. Zuo Zhengwen segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Ada sedikit kegembiraan di kedalaman matanya. Dia sudah lama ingin melihat buku-buku alkimia dari sistem bintang kuno. Dengan cara ini, keterampilan alkimianya dapat ditingkatkan lebih jauh. Dia bahkan mungkin melampaui surga kelima dari alam abadi. Tentu saja, Zuo Zhengwen juga ingin melihat buku-buku susunan itu. Namun, setelah memikirkannya, dia tidak menyebutkannya. Lagipula, Dewa Konstelasi telah berjanji untuk memberinya buku-buku alkimia. Jika dia juga meminta buku-buku susunan, dia akan terlalu serakah. Dia memutuskan untuk mencari kesempatan kemudian dan pergi ke tempat lain di sistem bintang kuno untuk melihat apakah ada buku susunan yang sesuai. Selanjutnya, Dewa Konstelasi mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Zuo Zhengwen dan memintanya pergi. Tak lama kemudian, hanya Dewa Konstelasi yang tersisa di Aula Utama. Mereka dapat memasuki sistem bintang kuno dari langit berbintang yang kacau. Mereka pasti telah mengumpulkan semua batu primordial. Mata Dewa Konstelasi dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pohon primordial-primordial akan memilih manusia ini. Saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan dilakukan manusia ini saat ia mencapai sistem bintang kuno. Toko buku Haitang. Seperti apa penampilannya nanti? Bagaimanapun, mereka yang dapat dipilih oleh pohon primordial-primordial bukanlah orang-orang biasa. Saya harap Zwawen ini tidak terlalu mengecewakan saya. Pertarungan antara para Dewa dan Setan terus berlanjut dan pertempuran itu menjadi semakin tragis. Seluruh Golden Cloud Dragon Array meledak dengan raungan naga yang menggetarkan bumi setiap saat. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dan menyebar ke sisi lain parit surgawi. Semakin banyak rajurit yang terluka diangkut kembali dari garis depan. Zwawen, Mayuji, dan yang lainnya mengikuti apotekar dan menjadi lebih sibuk. Selain membalut luka-luka mereka yang terluka, mereka juga harus memurnikan pil penyembuh. Mereka begitu sibuk sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Ziyu sangat patuh. Ketika Zwawen dan Mayuji sedang sibuk, dia berinisiatif untuk membantu, yang meningkatkan efisiensi pengobatan Zwawen dan Mayuji. Reputasi Zwawen di barak pun semakin menanjak. Hampir setiap rajurit di barak mengetahui nama besar Zwawen. Mereka semua tahu bahwa seorang kultifator manusia bernama Zwawen telah muncul di barak. Ia memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa dan memurnikan pil dewa untuk mereka, menyelamatkan banyak rajurit yang terluka. Tanpa disadari, pamor Zwawen telah meningkat pesat. Di barak, ia hanya sedikit di atas dewa konstelasi. Jika Zwawen berjalan di sekitar barak, semua rajurit dewa primordial yang ditemuinya akan menyambutnya dengan hangat. Beberapa bahkan memberi hormat kepada Zwawen dengan rasa terima kasih. Bagi mereka, dokter sudah seperti orang tua mereka. Kalau bukan karena pil ajaib yang diracik oleh Zwawen, mereka tidak akan pulih secepat ini. Bahkan ada beberapa prajurit yang hampir mati dan tidak dapat diselamatkan hanya dengan obat-obatan suci, tetapi dengan bantuan pil-pil suci, nyawa mereka terselamatkan. Orang-orang ini sangat berterima kasih kepada Zwawen. Setiap kali mereka bertemu dengan Zwawen, mereka akan memanggilnya, Tuan. 4703. Perang Dewa dan Setan berlangsung selama beberapa bulan. Berkat bantuan Mu Feng, para Dewa Primordial secara bertahap memperoleh keunggulan dengan meningkatkan peluang pemulihan mereka secara signifikan. Meskipun pasukan Iblis Surgawi sangat besar dan dapat tumbuh lebih kuat dengan melahap jenis mereka sendiri, para Dewa Primordial memiliki keuntungan. Namun, Dewa Primordial memiliki keuntungan dari segi waktu dan tempat. Meskipun mereka tidak memiliki banyak keuntungan dalam hal jumlah, dengan bantuan formasi naga awan emas, mereka memiliki keuntungan besar dalam pertempuran ini. Di medan Perang Dewa dan Iblis, kabut Iblis yang mengepul dan cahaya yang menyala-nyala bertabrakan saat kedua pasukan memulai pembantaian yang dahsyat. Setiap saat, mayat-mayat Iblis Surgawi dan Dewa-Dewa Purba bermunculan, menumpuk menjadi gunung-gunung. Pemandangan yang spektakuler. Berkat Golden Cloud Dragon Array, pasukan Iblis Surgawi dapat ditindas oleh pasukan Dewa Primordial. Namun, di sudut yang tidak mencolok dari pasukan Iblis Surgawi, tim yang terdiri dari seratus orang tengah menekan para Dewa Primordial. Setelah membunuh selusin Dewa Primordial, tim yang terdiri dari seratus orang ini diam-diam mundur di belakang pasukan Iblis Surgawi dan terus menunggu kesempatan untuk menyerang. Bila diperhatikan dengan seksama, tim yang beranggotakan seratus orang ini mempunyai kerja sama tim yang hebat dan pembagian kerja yang jelas, sehingga sangat meningkatkan efisiensi mereka dalam pertempuran. Dan pemimpin tim ini adalah seorang Skyfin yang kurus dan kecil. Sekilas terlihat jelas bahwa dia adalah seorang Skyfin di bawah umur. Tuan Suji, sudah beberapa bulan berlalu, tetapi kami masih belum menemukan jejak Lord Mozuo. Kami bahkan belum menemukan mayatnya. Apakah menurutmu dia hancur berkeping-keping oleh meriam ringan itu? Di dalam kelompok itu, banyak orang yang berjaga-jaga terhadap pertempuran di sekitar mereka. Seorang prajurit Iblis Surgawi yang berdiri di belakang Mo Suji mengerutu. Tamparan. Namun, Mo Suji menamparkan prajurit Iblis Surgawi ini segera setelah dia selesai berbicara. Jika kau berani mengatakannya lagi, kau akan meninggalkan tim kami dan bebas melawan pasukan Iblis Surgawi lainnya. Mo Suji berkata dengan tatapan tajam. Tuan Suji, jangan marah, aku hanya bercanda. Setan Surgawi memegang pipinya dan tersenyum mengjilat. Tim mereka yang beranggotakan seratus orang adalah tim paling menonjol di pasukan Iblis Surgawi dan memiliki tingkat kelangsungan hidup tertinggi. Ini semua karena berbagai taktik yang diajarkan Zuawan kepada mereka. Dengan menggunakan taktik ini, mereka berhasil menghindari segala macam bahaya dan berhasil bertahan hidup. Mo Suji tidak mendengarkan saran Zuawan. Setelah menyerbu kelompok Jin Yunlong, dia segera mundur. Kemudian, dia menyadari bahwa formasi yang dibentuk oleh para dewa purba di jurang alami terlalu kuat. Pasukan Iblis Surgawi tersapu dan benar-benar dikalahkan. Dia kemudian tahu bahwa nasihat Zuawan benar. Sadolesmo memang memperlakukan mereka sebagai umpan meriam. Hanya ada satu tujuan bagi mereka untuk memasuki Golden Cloud Dragon Array, yaitu untuk mengorbankan hidup mereka dan membantu Sadolesmo dan para ahli Heavenly Devil lainnya menemukan Inti Array. Selama mereka dapat menemukan mata formasi tersebut, mereka akan dapat menghancurkan formasi naga awan emas. Pada saat itu, mereka akan dapat menaklukkan Parit Surgawi. Setelah menebak kebenarannya, Mo Suji juga ingin mundur, tetapi dia segera memikirkan Zuawan. Dia ingin menemukan Zuawan dan pergi bersamanya. Namun, setelah sekian lama mencari, mereka tidak menemukan jejak Zuawan. Banyak Skyfin dalam kelompok itu yang sudah menyerah. Jika bukan karena kegigihan Mo Suji, mereka pasti sudah mundur. Bagaimana mungkin mereka masih bisa bertahan di Golden Cloud Dragon Array? Karena Mo Suji telah memperoleh intisari dari taktik tersebut, dia telah memimpin kelompok seratus orang selama kurun waktu ini dan telah mengatasi banyak kesulitan. Dia juga berhasil menjadi pemimpin mutlak kelompok ini. Semua Skyfin lainnya mematuhi perintahnya. Setiap kali ada anggota pasukan Iblis Surgawi meninggal, kelompok Iblis Langit akan meninggalkan hati yang terbaik untuk Mo Suji. Terlalu banyak anggota pasukan Iblis Surgawi yang tewas kali ini. Tidak sedikit Skyfin tingkat rendah dan beberapa Skyfin tingkat menengah. Mereka tidak kuat dan hanya bertahan hidup dengan mengandalkan taktik mereka. Oleh karena itu, mereka tidak langsung bertarung untuk mendapatkan mayat Skyfin tingkat menengah. Sebaliknya, mereka mengunci mayat Skyfin tingkat rendah. Saat mereka terus melahap Skyfin tingkat rendah, kelompok mereka tumbuh dengan cepat. Semua orang dalam kelompok itu, termasuk Mo Suji, telah mengalami metamorfosis dan berevolusi menjadi Skyfin tingkat rendah. Setelah memperoleh keuntungan sebesar itu, Mo Suji tidak terburu-buru meninggalkan medan perang. Selama dia cukup waspada dan berhati-hati, dia akan mampu menilai situasi. Di medan perang ini, dia akan mampu meraup keuntungan yang tak terbatas. Sebab, di medan perang ini, dia bisa menjadi lebih kuat dengan lebih cepat dan maju menuju tujuan di dalam hatinya. Satu-satunya hal yang membuatnya kecewa adalah dia tidak dapat menemukan Mo Zuo. Ia tidak akan pernah lupa bahwa alasan mengapa ia mampu melakukannya dengan baik di medan perang ini adalah karena taktik yang diajarkan Zuo Wen kepadanya. Dapat dikatakan bahwa Zuo Wen adalah orang tua keduanya. Dia tidak percaya bahwa Zuo Wen akan gugur di medan perang ini. Tuan Suji, aku melihat Skyfin tingkat menengah yang terluka parah. Dia sedang melawan Dewa Abadi tingkat menengah dan telah terkena beberapa kali tembakan meriam ringan. Aku khawatir dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba seorang Skyfin di kelompok itu berseru dan melihat ke kiri. Mo Suji bergegas maju. Memang, di udara sebelah kiri, dia melihat Iblis Surgawi tingkat menengah yang berlumuran darah sedang bertarung dengan Dewa Abadi tingkat menengah. Meskipun Dewa Abadi tingkat menengah juga terluka parah, luka-lukanya jauh lebih ringan daripada luka-luka yang dialami oleh Iblis Langit tingkat menengah. Tanpa diragukan lagi, Skyfin tingkat menengah tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Perhatikan baik-baik, begitu Iblis Surgawi kelas menengah ini jatuh, kita harus segera mengambil mayatnya. Jika tidak ada kesempatan, kami akan segera pergi. Mengerti? Mo Suji memberi perintah dengan ekspresi berwibawa. Kelompok Skyfin menganggup dengan sungguh-sungguh. Puji, tiba-tiba, tubuh Skyfin tingkat menengah itu tertusuk oleh pedang cahaya Dewa Abadi. Tubuhnya yang besar langsung terkoyak, dan darah hitam pekat menyembur ke udara. Begitu Dewa Primordial selesai membunuh Iblis Langit tingkat menengah, Iblis Langit tingkat menengah lain terbang mendekat dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Dewa Primordial. Pergi. Mo Suji sangat memahami waktu. Sambil berteriak pelan, dia menyerbu ke arah kelompok itu. Dalam sekejap, mereka merampas sisa-sisa Skyfin tingkat menengah. Bahkan jantungnya berhasil diambil. Sisa tubuhnya diambil oleh Skyfin lainnya. Kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Ayo pergi. Mo Suji tidak serakah. Setelah mendapatkan sebagian tubuh Skyfin, dia segera mundur. Setelah mundur sampai jarak tertentu, sekelompok orang menghalangi jalan mereka. Mo Suji mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya. Dia melihat bahwa pemimpinnya adalah Iblis Langit Bertanduk Tiga. Iblis Langit Bertanduk Tiga ini tidak lain adalah Iblis Langit Bertanduk Tiga yang berdiri di samping tenda Zuawen di rumah tuan kota-kota bintang langit terbakar. Dialah yang seharusnya mengatur bawahan Zuawen. Akan tetapi, dia terintimidasi oleh aura Iblis Zuawen dan mundur karena malu. Kalian pasti bawahan Mo Zuo. Karena Mo Zuo tidak ada di sini, apakah itu berarti dia sudah mati? Mulut Iblis Langit Bertanduk Tiga dipenuhi dengan senyum sinis saat dia tanpa basa-basi mengejek mereka. Mo Suji berkata dengan dingin, Tuan Mo Zuo tidak mungkin mati. Dia hanya bertindak sendiri. Ini adalah medan perang dengan Dewa Abadi. Apakah kau mencoba mencari masalah dengan kaummu sendiri? Ini adalah pelanggaran disiplin militer, kejahatan pemberontakan. Iblis Langit Bertanduk Tiga mencibir, serahkan jasad Iblis Langit tingkat menengah dan kalian boleh nyahlah. Bagaimana jika aku bilang tidak? Mo Suji berkata dengan dingin. Tidak. Kalau begitu, kau hanya bisa mati. Tatapan Mata Iblis Langit Bertanduk Tiga itu dingin. Dia tidak begitu peduli pada Mo Suji dan yang lainnya. Dia takut pada Zuawan. Selama Zuawan tidak ada di sini, bawahan ini hanyalah ayam dan anjing kampung. Mereka tidak layak disebut. 4704 Mo Kamu, kalian menargetkan kami karena Tuan Mo Zuo tidak ada di sini, kan? Mo Suji berkata dengan nada sinis. Iblis Surgawi Bertanduk Tiga yang bernama Mo Yu menyeringai dan berkata dengan nada menghina, memangnya kenapa kalau Mo Zuo ada di sini? Aku masih bisa membunuhnya. Memangnya dia siapa? Mo Suji mencibir, jika kau benar-benar tidak takut pada Tuan Mo Zuo. Mengapa kau begitu takut pada Tuan Mo Zuo, sampai-sampai kau tidak berani berbicara di Istana Penguasa Kota Bintang Terbakar? Begitu dia mengatakan itu, Mo Suji dan sekitar 100 prajurit Iblis Surgawi di belakangnya mengejeknya tanpa henti. Mo Yu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia menatap Mo Suji dengan niat membunuh, dasar bajingan kecil yang berlidah tajam. Aku tidak berhasil memberimu pelajaran terakhir kali di Istana Penguasa Kota. Mari kita lihat apakah aku tidak akan memberimu pelajaran kali ini. Dengan itu, otot-otot Mo Yu menonjol saat dia menyerang Mo Suji. Kabut Iblis yang bergulung-gulung seperti air hitam lengket menyelimuti tubuh Mo Yu. Aura Iblis yang kuat meledak seperti air pasang. Mo Suji mencibir. Tak mau kalah, dia pun menyerang ke depan. Tubuh Mo Yu yang bagaikan gunung sangat kontras dengan tubuh Mo Suji yang kurus dan kecil. Hampir tidak ada yang meragukan bahwa saat keduanya bertabrakan, tubuh Mo Suji yang kurus dan kecil pasti akan hancur berkeping-keping. Bahkan setitik debu pun tidak akan tersisa. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan serangkaian ledakan terdengar di udara. Cincin udara yang mengerikan terbentuk di antara keduanya dan tersapu ke segala arah. Kaca, tanah runtuh, membentuk kawah besar sedalam ratusan kaki. Kau, kau sudah menjadi Iblis Surgawi tingkat rendah. Mo Yu mendengus dan mundur hingga mencapai tepi kawah. Dia menatap Mo Suji dengan ketakutan. Pada saat ini, Mo Suji berdiri di tempat, setenang gunung tai. Matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Mo kamu, apakah kamu benar-benar berpikir kami mudah diganggu? Semuanya, bentuklah formasi dan bunuh mereka semua. Mo Suji meraung saat dia memimpin dan menyerang Mo Yu. Ki Iblis mengalir keluar dari tubuhnya, membuatnya tampak sangat menakutkan. Mo Suji telah melahap banyak hati Iblis Surgawi dan meningkat dengan cepat. Kita harus tahu bahwa hati adalah tempat intisari Iblis Surgawi berada. Efek melahap hati jauh lebih baik daripada melahap bagian lainnya. Oleh karena itu, Mo Suji telah mencapai puncak alam bawah. Kemampuannya sangat mengerikan. Meskipun Mo Yu telah membuat beberapa kemajuan, kekuatannya tidak banyak meningkat. Tidak mengherankan jika Mo Suji melampauinya. Hal ini terutama berlaku bagi bawahan Mo Yu. Faktanya, jumlah mereka yang tersisa tidak banyak, dan mereka semua adalah prajurit yang kalah. Di sisi lain, bawahan Mo Suji praktis tidak terluka, dan masing-masing dari mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, situasinya menjadi sepihak. Pihak Mo Yu sepenuhnya ditekan oleh tim Mo Suji. Mata Mo Yu memerah saat dia melihat bawahannya jatuh satu per satu. Rasa takut muncul di hatinya. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Mo Zuo jelas sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin pasukan yang telah kehilangan perwiranya masih begitu kuat? Terutama Mo Suji, dia jelas-jelas hanyalah iblis surgawi biasa, dan masih belum dewasa. Bagaimana dia bisa tumbuh begitu cepat? Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, bawahan Mo Yu musnah total. Hanya Mo Yu yang tersisa sebagai komandan tanpa pasukan. Melihat para prajurit iblis surgawi yang mengelilinginya, Mo Yu mulai menyesal. Mengapa dia harus mencuri dari tim Mo Suji? Tunggu, kita semua adalah prajurit iblis surgawi. Kali ini, kita harus bersatu melawan dewa abadi. Kamu tidak punya hak membunuhku. Mo Yu buru-buru berkata, Jangan khawatir, setelah membunuhmu, kau akan menjadi nutrisi kami dan meningkatkan kekuatan kami. Kami juga akan dapat membunuh lebih banyak dewa abadi. Ini juga kontribusi Anda kepada pasukan iblis surgawi. Terimalah kematianmu dengan tenang. Mo Suji menyeringai. Dia melangkah maju dan menyerang Mo Yu. Pasukan iblis surgawi mengepung Mo Yu dengan tertib dan mulai menguras kekuatan Mo Yu dengan teknik pertempuran. Pada akhirnya, Mo Yu sudah kehabisan tenaga. Mo Suji menemukan kesempatan dan menusupkan cakarnya ke jantung Mo Yu, lalu mencabutnya. Kamu, aku tidak bisa menerima ini. Mo Yu melotot ke arah Mo Suji yang dingin di depannya. Setelah mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, lututnya menyerah dan dia berlutut dengan keras di tanah. Kepalanya miring ke satu sisi dan dia jatuh ke tanah, kehilangan seluruh kekuatan hidupnya. Hidup Tuan Mo Ji. Hidup Tuan Mo Ji. Para prajurit iblis langit mengelilingi Mo Suji dan meraung kegirangan. Dulu, saat Mo Yu hendak menindas mereka di istana penguasa kota, mereka tak berdaya dan hanya bisa menyaksikan Mo Yu melakukan apapun yang diinginkannya kepada mereka. Kini, eksistensi yang sama sekali tidak dapat mereka lawan itu dibunuh oleh mereka. Semua prajurit iblis langit yang hadir merasa gembira, dan mereka semakin memuja Mo Suji. Semua ini berkat Tuan Mo Zuo. Tidak ada hubungannya denganku. Tatapan mata Mo Suji dingin. Setelah menelan jantung Mo Yu, dia melanjutkan, teruslah mencari. Kita harus menemukan Tuan Mo Zuo. Ya. Para prajurit iblis surgawi buru-buru menanggapi serempak, moral mereka tinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, seluruh Golden Cloud Dragon Array bergetar hebat. Seolah-olah langit dan bumi runtuh. Semua orang dalam formasi, baik itu prajurit iblis surgawi atau dewa primordial, terpengaruh dan hampir jatuh. Apa yang sedang terjadi? Mo Suji tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang Golden Cloud Dragon Array. Keributan yang mengerikan itu datang dari sana. Bukan hanya Mo Suji, tetapi seluruh pasukan iblis surgawi dan para dewa purba pun terkejut dengan keributan di belakang susunan naga awan emas. Ledakan, ledakan. Kegaduhan itu makin lama makin keras, seakan-akan langit dan bumi runtuh dan matahari serta bulan meredup. Pada saat itu, Zuowen yang sedang merawat yang terluka di kam di seberang parit alam, juga mendengar keributan yang mengerikan itu. Apa yang sedang terjadi? Zuowen mengangkat kepalanya dan melihat keluar, wajahnya penuh keraguan. Ma Yuji berdiri tidak jauh dari Zuowen dengan ekspresi bingung yang sama. Melihat keributan itu makin lama makin keras, Zuowen tak kuasa menahan diri untuk berlari keluar kam menuju tembok tinggi di tepi parit alam. Ini adalah saat tatapan Zuowen jatuh pada formasi naga awan emas, pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum. Di depan formasi naga awan emas, kabut iblis yang tidak lebih lemah dari awan emas di dalam formasi naga awan emas melonjak keluar. Kabut iblis ini tumbuh makin tebal hingga tampak setara dengan awan kemasan. Apa-apaan ini? Zuowen mengerutkan kening. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dewa primordial lainnya juga tercengang. Tiba-tiba, aura mengerikan meletus dari aula utama di tengah perkemahan. Sosok mungil terbang keluar dan muncul tidak jauh dari Zuowen, dengan serius menatap kabut iblis di depan susunan naga awan emas. 4705 Tuan Zensu Tuan Zensu Di tembok kota, banyak prajurit yang berdiri di menara membungkuk kepada sosok mungil itu. Sosok mungil itu tak lain adalah dewa konstelasi Zensu. Berengsek, Sadolesmo benar-benar punya beberapa trik tersembunyi. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Wajah dewa konstelasi Zensu sangat muram, dan ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Zuowen tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia benar-benar melihat jejak ketakutan di kedalaman mata dewa konstelasi. Tuan Zensu, apa itu? Zuowen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa konstelasi Zensu menghela nafas. Jika aku tidak salah, itu pasti keturunan dewa iblis jahat yang unik bagi iblis surgawi. Harusku katakan bahwa Sadolesmo bersedia melakukan apa saja untuk menghancurkan Golden Cloud Dragon Array. Turunnya dewa iblis sesat. Zuowen bingung. Dia tidak tahu apapun tentang turunnya dewa iblis sesat, jadi wajar saja dia penasaran. Keturunan dewa iblis jahat seperti ini, wajah dewa konstelasi Zensu tampak serius saat dia menjelaskan kepada Zuowen dengan tenang. Yang disebut turunnya dewa iblis sesat adalah mengorbankan nyawa iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya dengan cara khusus untuk memanggil bayangan iblis yang mengerikan. Konon katanya semakin banyak iblis surgawi yang dikorbankan, semakin mengerikan pula bayangan iblis tersebut. Kali ini, Sadolesmo secara khusus mengumpulkan lebih dari 10 juta iblis surgawi dan mengorbankan semuanya kepada dewa iblis jahat. Bayangan iblis yang dipanggilnya jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Apakah 10 juta iblis surgawi benar-benar bersedia dikorbankan kepada dewa iblis sesat untuk memanggil bayangan iblis? Zuowen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak, tetapi Sadolesmo sengaja menyembunyikan masalah ini. Kalau tidak, siapa yang mau menjadi umpan meriam? Dewa konstelasi Zensu mengerutkan kening. Mengaum, mengaum, raungan. Pada saat ini, di depan Golden Cloud Dragon Array, suara gemuruh yang mengerikan bergema dari kabut iblis yang tak berujung. Zuowen melihat kekejauhan dan melihat bayangan iblis besar muncul di seberang jurang. Bayangan iblis ini sangat besar. Tingginya hampir sama dengan parit surgawi, dan setara dengan formasi naga awan emas yang sangat besar. Zuowen mengamati lebih dekat. Di tengah kabut iblis yang mengepul, bayangan iblis itu tampak seperti kerangka yang mengerikan. Ada banyak suara iblis yang bercampur aduk. Seolah-olah bayangan iblis itu dibentuk oleh banyak iblis. Mengaum. Begitu bayangan iblis itu muncul, raungan naga yang mengguncang bumi bergema di dalam susunan naga awan emas. Seekor naga emas raksasa meraung, membelah awan emas saat ia mulai menyerang bayangan iblis tanpa henti. Bayangan iblis itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan naga emas. Seketika, pertempuran yang mengerikan menyebar ke seluruh formasi naga awan emas. Gelombang kejut dari pertempuran menyebar ke segala arah seperti air pasang. Formasi naga awan emas besar telah terbalik. Awan emas yang bergulung terus-menerus terhempas, menyebabkan formasi naga awan emas besar menjadi jauh lebih tipis. Di dalam formasi itu, pertempuran antara pasukan iblis surgawi dan pasukan dewa purba menjadi lebih jelas. Namun, pertempuran itu terlalu mengerikan. Gelombang kejut yang bergulung-gulung telah memengaruhi medan perang. Banyak dewa primordial dan iblis surgawi hancur berkeping-keping. Tidak ada yang bisa mati lagi. Cepat dan suruh pasukan dewa purba mundur ke parit surgawi. Tatapan dewa konstelasi tampak serius saat ia berteriak kepada para prajurit dewa primordial di benteng-benteng sekitar. Iya. Banyak prajurit dewa primordial tersadar dan buru-buru memerintahkan pasukan untuk mundur ke parit surgawi. Di bawah perintah para prajurit dewa purba, para prajurit dewa purba yang telah bertempur sengit melawan pasukan iblis surgawi mundur ke kedalaman parit surgawi. Pasukan iblis surgawi tidak mengejar. Sebaliknya, mereka semua melarikan diri keluar formasi. Kekuatan bayangan iblis itu terlalu mengerikan. Jika mereka terus bertahan dalam formasi, cepat atau lambat mereka akan musnah oleh gelombang kejut dari pertempuran antara naga emas dan bayangan iblis. Tidak, apa ini? Kabut iblis ini menyerap energi iblisku. Banyak prajurit iblis surgawi melarikan diri ke tepi formasi dengan panik. Tepat saat mereka hendak meninggalkan formasi, mereka bersentuhan dengan kabut iblis yang mengepul dan langsung tersedot hingga kering, berubah menjadi mayat kering. Banyak prajurit iblis surgawi di belakang melihat pemandangan ini dan menghentikan langkah mereka. Mereka menatap dengan takut ke arah kabut iblis di tepi formasi. Meskipun kabut iblis terus-menerus merusak awan emas di dalam formasi, pasukan iblis surgawi mengira mereka dapat menggunakan kabut iblis untuk meninggalkan formasi tersebut. Mereka tidak menyangka kabut iblis akan menyerang mereka dan menggerogoti kekuatan hidup mereka. Tuan Suji, apa yang sedang terjadi? Mengapa kabut iblis menyerang pasukan iblis surgawi kita? Kelompok Mosuji segera menghentikan langkah mereka. Salah satu iblis surgawi menatap dengan takut ke arah pemandangan di hadapannya. Bukan hanya iblis surgawi ini, tetapi seluruh pasukan iblis surgawi juga menunjukkan rasa takut. Mereka semua terkejut oleh kabut iblis yang mengepul di depan mereka. Mereka tidak mengerti, kabut iblis seharusnya ada di pihak mereka. Mengapa kabut itu menyerang mereka? Tidak bagus, kabut iblis sedang melanda. Ia akan datang untuk kita. Pasukan iblis surgawi yang tadinya berhenti di tengah jalan, tiba-tiba menyadari bahwa kabut iblis itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Kabut itu melesat ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Kemana pun ia lewat, para setan surgawi terhisap abis energi jahatnya dan berubah menjadi mayat kering. Berlari. Wajah Mosuji Muram. Dia memimpin bawahannya dan berlari menuju ke dalaman formasi naga awan emas. Banyak pasukan iblis surgawi juga berlari ke arah lain. Sayangnya, arah formasi naga awan emas pada dasarnya diselimuti oleh kabut iblis. Begitu mereka bergerak maju, mereka akan langsung tersedot hingga kering. Banyak pasukan iblis surgawi yang memiliki pemikiran yang sama dengan Mosuji dan mulai berlari menuju ke dalaman formasi. Sekarang bayangan iblis dan naga emas bertarung, awan emas dan kabut iblis juga sama-sama kuat. Tentu saja, semakin dalam mereka masuk ke dalam formasi, semakin sulit bagi kabut iblis untuk menyerang. Namun, kedalaman formasi itu adalah wilayah dewa purba. Semakin dalam pasukan iblis surgawi itu masuk, semakin terkonsentrasi tembakan meriam yang akan mereka hadapi. Mereka juga menderita banyak korban. Mosuji memimpin kelompoknya dan berlari menuju bagian dalam formasi. Pada saat yang sama, mereka juga bertahan melawan tembakan meriam yang padat. Meskipun Mosuji dan kelompoknya mahir dalam taktik pertempuran, masih ada beberapa korban. Tuan Suji, sepertinya kita pasti mati, tidak ada jalan keluar. Seorang iblis surgawi yang mengikuti di belakang Mosuji berkata dengan wajah pucat. Bertarunglah denganku sampai akhir, selama kita masih hidup, kita akan bertarung dan mengukir jalan berdarah. Tatapan mata Mosuji masih tampak tegas. Mungkin karena pengaruh Mosuji, puluhan prajurit iblis surgawi itu dipenuhi semangat juang. Rasa depresi dan putus asa yang sebelumnya ada telah sepenuhnya sirna. Di sini. Tiba-tiba, Mosuji berhenti. Dia berada di tengah formasi. Ini adalah batas antara kabut iblis dan awan emas. Kabut iblis tidak bisa melewatinya, dan awan emas tidak bisa masuk. Keduanya telah mencapai keseimbangan tertentu. Mosuji menggunakan taktik pertempuran yang diajarkan Zuawan berulang kali, dan nyaris tidak mampu menahan tembakan meriam. Meskipun mereka dikelilingi bahaya, mereka masih aman untuk sementara waktu. Bajingan tua Mo Wuying itu. Kita pasti telah dihianati olehnya. Mosuji mengumpat dengan kejam. Dia teringat peringatan Zuawan sebelum memasuki formasi naga awan emas. Dia tahu bahwa Lord Mo Zuo mungkin sudah merasakannya. Sayangnya, dia tidak mengerti peringatan Lord Mo Zuo. 4706 Mosuji tahu bahwa Mo tanpa bayangan telah menghianati seluruh pasukan iblis surgawi saat dia melihat bahkan rekan-rekan iblis surgawinya telah dimangsa olehnya. Meskipun dia tidak tahu bayangan iblis mengerikan apa itu, dia tahu bahwa bayangan itu pasti dipanggil dengan mengorbankan nyawa banyak prajurit tentara iblis surgawi. Tuan Suji, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para prajurit iblis surgawi di belakang Mosuji semuanya tampak ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Mendesah, kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Saya menyesal tidak mendengarkan Tuan Mo Zuo saat itu. Mosuji mendesah pelan, tetapi dia tidak tertekan. Sebaliknya, tatapannya menjadi lebih tegas. Karakter Mosuji jauh lebih ulet daripada iblis surgawi biasa. Dia sama gigihnya seperti bambu. Tidak peduli seberapa sulit situasinya, dia tidak akan menunjukkan keputusasaan. Kepribadiannya inilah yang memungkinkan dia dengan cepat mengatur kembali pasukan iblis surgawi setelah kepergian Zuo Wen dan menjadi pemimpin yang diikuti semua orang. Di luar formasi naga awan emas, Mo yang tanpa bayangan melayang di kehampaan yang jauh, kedua tangannya berada di belakang punggungnya. Dia menatap tanpa berkedip ke arah formasi di depannya, ke arah bayangan iblis raksasa dan naga emas yang terus-menerus bertarung. Mo Wuba dan para ahli iblis surgawi lainnya berdiri dengan hormat tidak jauh di belakang Sadolesmo. Mereka semua menundukkan kepala, ekspresi mereka rumit. Jenderal tanpa bayangan, teknik turunnya dewa iblis adalah teknik terlarang. Mengapa kau tidak membicarakannya dengan kami sebelum memutuskan untuk menggunakannya? Mata Mo Wuba berkedip. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Sadolesmo bahkan tidak menoleh. Dia mengajukan pertanyaan aneh. Mo Wuba, berapa kali kita menyerang Nacar Smoat? Mo Wuba tertegun. Dia berkata dengan suara rendah, totalnya 49 kali. Sadolesmo mendesah pelan. Benar sekali, sudah 49 kali dan saya selalu gagal. Raja sangat kecewa padaku setelah gagal berkali-kali. Kalau kali ini aku gagal lagi, aku takut Raja akan menyingkirkan aku dari jabatanku atau bahkan membunuhku. Pada titik ini, Sadolesmo perlahan menoleh dan menatap Mo Wuba. Ia melanjutkan, Raja adalah seseorang yang tidak akan menoleransi sebutir pasir pun di matanya. Ia telah memberiku 49 kesempatan. Jika aku gagal untuk kelima puluh kalinya, menurutmu apa yang akan terjadi padaku? Mo Wuba menundukkan kepalanya tetapi tidak menjawab. Parit surga merupakan garis pertahanan yang paling penting dan paling sulit bagi para dewa primordial. Begitu mereka berhasil, menduduki seluruh sistem bintang kuno tidak akan menjadi masalah besar. Saat itu, hanya masalah waktu sebelum wilayah bintang tujuh rasi bintang utara jatuh. Namun, dewa primordial terlalu ulet. Formasi naga awan emas yang telah ia dirikan di parit alami juga terlalu kuat. Formasi itu memblokir serangan pasukan setan langit berkali-kali. Mo Wuying tahu bahwa tidak peduli berapa banyak pasukan iblis surgawi yang dikirimnya, tidak peduli seberapa kuat jenderal iblis, mereka mungkin tidak akan berhasil menghancurkan parit surga. Hal ini dikarenakan formasi naga awan emas terlalu kuat. Itu bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dengan jumlah. Hanya dengan memanggil bayangan dewa iblis yang benar-benar hebat, mereka dapat sepenuhnya melawan formasi naga awan emas. Keturunan dewa iblis merupakan teknik rahasia terlarang yang ditakuti oleh klan iblis surgawi. Teknik rahasia ini adalah memorbankan nyawa iblis surgawi untuk memanggil bayangan iblis yang aneh. Semakin banyak iblis surgawi yang dikorbankan, semakin kuat dan mengerikan bayangan iblis itu. Meskipun hirarki klan iblis surgawi sangat ketat, dan iblis surgawi tingkat tinggi memiliki hak mutlak untuk membunuh iblis surgawi tingkat rendah, teknik rahasia ini tetap dilarang. Ini karena iblis surgawi yang kuat pernah mencoba teknik rahasia ini dan mengorbankan ratusan juta iblis surgawi untuk memanggil bayangan iblis yang sangat mengerikan. Hal ini menyebabkan pembantaian berdarah klan iblis surgawi. Yang paling mengerikan adalah bayangan iblis itu telah lepas dari kendali iblis surgawi dan melahap iblis surgawi yang memanggilnya. Lebih jauh lagi, ia membantai sejumlah besar iblis surgawi, menyebabkan klan iblis surgawi menderita kerugian besar. Pada akhirnya, raja iblis surgawi lah yang turun tangan dan mengorbankan banyak jenderal iblis untuk mengusir bayangan iblis kembali ke kedalaman kehampaan. Sejak pembantaian ini, klan iblis surgawi telah menetapkan keturunan dewa iblis sebagai teknik rahasia terlarang. Jika seseorang menggunakan teknik terlarang ini, mereka akan menerima hukuman kejam dari raja iblis surgawi. Jenderal Wu Ying, jika berita ini sampai ke telinga raja, aku khawatir, kata Mo Wu Ba dengan cemas. Mo Wu Ying berkata dengan tenang, aku sudah memutuskan. Kalau tidak, aku tidak akan memutuskan untuk menggunakan teknik rahasia ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, di dalam formasi naga awan emas besar, pertempuran antara bayangan iblis dan naga emas telah mencapai klimaksnya. Keributan yang disebabkan oleh pertempuran antara keduanya menjadi semakin mengerikan. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berguling turun dari parit yang dalam dan kokoh, dan sebagian darinya bahkan runtuh dan jatuh. Mendesah, jumlah prajurit iblis surgawi yang dipanggil kali ini masih terlalu sedikit. Jika jumlahnya ratusan juta, formasi naga awan emas besar pasti akan hancur. Melihat bayangan iblis dan naga emas masih gemetar di depannya, Mo Wu Ying bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh penyesalan. Jantung Mo Wu Ba berdebar kencang. Dia benar-benar terkejut dengan kata-kata Mo Wu Ying. Saat itu, ketika pembantaian itu terjadi, bayangan iblis dipanggil dengan mengorbankan ratusan juta iblis surgawi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Itu dapat dengan mudah lepas dari kendali dan menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada klan iblis surgawi. Dia tidak menyangka Mo Wu Ying berani mempunyai ide ini. Namun, Mo Wu Ba tentu saja tidak berani membantahnya. Bagaimanapun, dia hanya seorang wakil komandan dan tidak memiliki hak untuk membantah Mo Wu Ying. Ledakan, 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 tembok kota tinggi di seberang parit semuanya terkena dampak gempa susulan pertempuran. Tembok-tembok itu mulai retak dan hancur, menyebabkan banyak batu beterbangan kemana-mana. Banyak dewa primordial yang mundur cukup jauh saat mereka menyaksikan meriam di tembok kota meledak satu persatu. Zuo Wen, Ma Yu Ji, dan Purple Jade juga mundur cukup jauh. Pertarungan ini terlalu mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka bertiga ganggu. Zuo Xiaoyou, parit itu mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Selanjutnya, silakan tinggalkan parit itu dan pergilah ke tempat lain di wilayah utara Seven Constellations Starfield. Ini bukan tempat untuk tinggal lama. Tiba-tiba, dewa konstelasi dari konstelasi kereta perang muncul tidak jauh dari kelompok Zuo Wen. Dia menatap Zuo Wen dengan tatapan serius. Zuo Wen terdiam sejenak, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia tahu betul bahwa dewa konstelasi benar. Dia terlalu lemah. Jika dia tetap di sini, dia hanya akan menjadi umpan meriam. Meninggalkan parit sekarang adalah pilihan terbaik. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa pergi saat waktunya tiba. Dewa konstelasi, formasi naga awan emas sangat kuat. Mungkin tidak akan bisa ditembus, kata Zuo Wen. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, dia diselah oleh dewa konstelasi. Aku lebih tahu situasi formasi naga awan emas daripada dirimu. Aku khawatir formasi itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dewa konstelasi mengeluarkan sebuah cincin dari dadanya dan menyerahkannya kepada Zuo Wen, jaga baik-baik cincin ini. Bukalah saat kita sampai di tempat yang aman. Setelah berkata demikian, dewa konstelasi mengarahkan jari pedangnya ke dahi Zuo Wen. Aku sudah mengajarkanmu cara membuka cincin itu. Ingat, Anda harus menunggu sampai mencapai tempat yang aman sebelum membukanya. Ada sesuatu di dalamnya yang akan berguna bagi Anda. 4707 Setelah memberikan instruksinya, dewa konstelasi-konstelasi Zen perlahan berdiri. Jenderal dan prajurit, parit surga adalah benteng terpenting dari medan bintang tujuh konstelasi. Kita tidak boleh kehilangannya. Hari ini, aku siap mati dalam pertempuran. Aku bersumpah akan mempertahankan parit surga dengan nyawaku. Suara lantang dewa konstelasi-konstelasi kereta bergema bagaikan guntur di telinga para dewa purba. Namun, saya tidak akan memaksa siapapun dari kalian. Jika ada di antara kalian yang ingin pergi sekarang, silakan saja. Aku tidak akan menghentikan kalian. Setelah berbicara, dewa konstelasi melihat sekeliling. Para prajurit dewa primordial mengangkat kepala mereka dan menatap dewa konstelasi dengan mata penuh tekat. Dewa konstelasi, kami sama seperti kalian. Kami bersumpah untuk mempertahankan parit surga dengan nyawa kami. Itu benar, hidup tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan martabat. Kita harus mempertahankan martabat yang menjadi milik kita, para dewa purba. Semua prajurit dewa primordial dipenuhi dengan semangat juang. Tak satupun dari mereka yang mau mundur. Senyum puas muncul di sudut mulut dewa konstelasi, lalu dia menatap Zhuo Wen, Mayuji, dan Ziyu, pergi. Kau tidak boleh mati di sini. Ada misi yang lebih penting yang menunggumu di masa depan. Dengan itu, dewa konstelasi berteriak, Prajurit, ikuti aku. Hari ini, kita akan mandi darah dan meninggalkan nama kita dalam catatan sejarah. Ledakan. Dewa konstelasi berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke arah Jin Yunlong. Cahaya bintang yang tak berujung tersebar, membentuk nebula besar dan cemerlang di sekelilingnya. Ledakan. Dewa konstelasi-konstelasi zen mengulurkan telapak tangan kanannya, dan nebula besar yang mengelilinginya berputar cepat dan meledak ke arah bayangan iblis di depannya. Ledakan. 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 Nebula yang berputar itu sangat kuat. Seolah-olah dapat memotong semua yang ada di dunia menjadi bubuk halus. Bayangan iblis itu langsung terbelah menjadi dua. Aura bayangan iblis langsung melemah dan sepenuhnya ditekan oleh naga emas. Naga emas itu juga sangat cerdas. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menggigit tubuh bagian atas bayangan iblis. Namun, bayangan iblis tidak dapat menyatu kembali menjadi satu dengan segera. Dalam sekejap, pertarungan yang awalnya seimbang menjadi benar-benar berat sebelah. Bayangan iblis itu terjepit ke tanah oleh naga emas dan hanya bisa membalas beberapa kali. Hem. Dewa konstelasi. Di luar barisan, Mo Wuying menyipitkan matanya, jejak kekejaman tampak di kedalaman matanya. Sepertinya bayangan iblis memberi Zen Su banyak tekanan. Itu benar-benar memaksanya untuk keluar dan menghentikannya secara pribadi. Kata Magic Martial Ba dengan dingin. Sadolesmo menyeringai dan berkata, Bagus sekali. Dewa iblis tidak begitu mudah dihancurkan. Karena Chariot Constellation sudah keluar, maka mari kita bermain dengannya. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Sadolesmo meletus dengan kabut iblis yang tak terbatas. Tubuh dan fisiknya langsung mengembang beberapa kali lipat saat dia melangkah menuju Dewa Konstelasi. Mo Wuba dan banyak petinggi iblis surgawi lainnya juga mengikuti dari belakang. Masing-masing dari mereka memiliki aura iblis yang mengerikan, dan aura mereka seperti pelangi. Pada saat ini, Dewa Konstelasi dari konstelasi kereta mencengkeram kekosongan dengan tangan kanannya, dan nebula mulai muncul di sekelilingnya. Setiap nebula sangat besar dan mengerikan. Terlebih lagi, mereka berputar dengan kecepatan tinggi. Setiap nebula memiliki kekuatan yang mengerikan dan membuat semua orang terkejut. Ledakan Nebula Mata Dewa Konstelasi tampak dingin saat dia mengepalkan tangan kanannya di udara. Seketika, nebula besar di sekitarnya meledak, memicu ledakan energi yang mengerikan. Bagian bawah tubuh Sadolesmo hampir hancur oleh ledakan itu. Tubuhnya berhamburan menjadi kabut iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke segala arah. Namun, Dewa Konstelasi segera menyadari bahwa kabut iblis yang telah terhempas menunjukkan tanda-tanda terbentuk kembali. Kabut iblis ini sungguh aneh. Apakah tidak bisa dibunuh? Mata Dewa Konstelasi tampak suram dan hatinya benar-benar hancur. Tepat saat dia hendak menggunakan kekuatan sucinya untuk menghancurkan kabut iblis itu, beberapa suara yang menembus udara menyapu dan mengelilinginya sepenuhnya. Konstelasi Kereta Perang Sudah lama sekali. Kamu, orang yang suka menyusun strategi di balik layar, mengapa kamu bergabung dalam pertempuran di garis depan? Itu bukan gayamu. Tubuhmu tanpa bayangan diselimuti kabut iblis saat dia menatap dingin ke arah Dewa Konstelasi dengan mata merahnya. Dewa Konstelasi dari Konstelasi Kereta Perang menatap dingin ke arah Mo tanpa bayangan dan berkata dengan tenang, Mo tanpa bayangan. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Dischant of Demon God adalah teknik terlarang dari Heavenly Demon. Beraninya kau menggunakannya. Apakah kau tidak takut bahwa Heavenly Demon King akan menghukumu? Sadoles Mo mencibir dan berkata, Memangnya kenapa kalau aku dihukum? Selama aku bisa menaklukkan Parit Surga, hukumanku paling-paling hanya ringan. Jasaku akan menutupi kesalahanku. Jika kamu tidak dapat menaklukkannya, maka kamu akan dihukum mati. Kalian tidak akan bisa lolos dari kematian. Kata Dewa Konstelasi dari Konstelasi Kereta dengan tenang. Sadoles Mo tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku sudah memikirkannya. Dengan bantuan Dewa Iblis, aku memiliki peluang 80% untuk menaklukkan Parit Surga. Jadi, Parit Surga harus ditaklukkan olehku hari ini. Setelah berkata demikian, Hawa membunuh yang dingin meledak dari kedalaman mata Sadoles Mo saat dia dengan cepat menyerang Dewa Konstelasi dari Konstelasi Kereta. Saat Mo tanpa bayangan menyerang, Mo Uba dan ahli Iblis Surga Wil lainnya mengelilinginya. Ledakan. Cahaya bintang cemerlang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan kabut Iblis yang menakutkan, dan fluktuasi energi yang sangat mengerikan meletus. Ruang di sekitarnya terus-menerus terkoyak dan tumpang tindih seolah-olah itu adalah selembar kertas yang dilipat berulang-ulang. Kelihatannya sangat menyedihkan. Ledakan. 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 Pertarungan antara Sadoles Mo dan Konstelasi God dari Chariot Konstelasi makin lama makin sengit, hingga membalikkan seluruh Heaven Moat. Yang membuat wajah Sadoles Mo berubah muram adalah meskipun kekuatan Dewa Konstelasi serupa dengannya, dia membawa segala macam perlengkapan aneh. Misalnya, dia memiliki baju zirah unik dengan banyak meriam cahaya bintang mengerikan yang terpasang di atasnya. Ada juga banyak boneka yang terbuat dari kayu Dewa yang bertarung dengan Mo Uba dan yang lainnya tanpa mengalami kerugian. Di antara semua Dewa Konstelasi, aku paling benci bertarung denganmu. Matamu tanpa bayangan menjadi gelap saat dia terus bertarung dengan Dewa Konstelasi dari Konstelasi Kereta. Dewa Konstelasi dari Konstelasi Kereta Perang adalah Dewa Konstelasi yang paling suka menciptakan sesuatu. Dia bisa menciptakan segala macam senjata yang kuat. Di masa lalu, dalam banyak pertempuran antara Dewa dan Iblis, para Iblis Surgawi telah menderita banyak kerugian karena senjata yang diciptakan oleh Dewa Konstelasi-Konstelasi Kereta. Dewa Konstelasi dari Konstelasi Kereta bahkan tidak repot-repot berbicara. Dia bertarung dengan Mo tanpa bayangan dalam diam sementara matanya terus-menerus menatap Mo Uji di bawah. Saat dia menyadari tubuh bagian bawah Mo Uji telah terbentuk kembali, ekspresinya berubah jelek. Pada saat yang sama, pasukan Dewa Purba mulai melancarkan serangan dahsyat terhadap pasukan Iblis Surgawi yang tersisa. Hal ini membuat keadaan menjadi sulit bagi pasukan Iblis Surgawi. Jalan mundur mereka terhalang oleh kabut Iblis, dan garis depan mereka terhalang oleh pasukan Dewa Purba. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah bertarung sampai mati dengan pasukan Dewa Primordial. Tuan Suji, apa yang harus kita lakukan? Kita telah menderita terlalu banyak kerugian. Kita tidak sebanding dengan Dewa Purba. Di belakang Mo Suji, banyak prajurit Iblis Surgawi panik. Jangan melawan mereka secara langsung. Ayo mundur. Sebagian besar kabut Iblis telah dibubarkan oleh Dewa Konstelasi dari Konstelasi Kereta Perang. Kita pasti bisa menemukan jalan keluar. Mo Suji sangat tenang. Dia telah memperhatikan pertempuran antara Dewa Konstelasi dari Konstelasi Kereta Perang dan Mo Uji. Setelah kabut Iblis menghilang, dia dapat melihat bahwa ada celah yang sesuai di dalam kabut Iblis. Pergi. Mundurlah perlahan dari medan perang. Jangan terlalu mencolok. Bertarunglah sambil mundur. Setelah Mo Suji selesai berbicara, dia perlahan mundur bersama bawahannya. 4708. Mo Suji sangat berhati-hati. Dia mundur saat bertarung, dan meskipun bawahannya terluka, tidak ada satupun dari mereka yang tewas dalam pertempuran. Saat pasukan Iblis Surgawi berkurang hingga tinggal beberapa orang, Mo Suji dan yang lainnya telah mundur ke tepi barisan. Pada saat ini, kabut Iblis di tepi susunan itu sebagian besar telah menghilang, dan banyak celah telah muncul. Namun, kabut Iblis di celah-celah itu mulai mengembun lagi, seolah-olah mencoba menutup celah itu lagi. Berlari. Mo Suji meraung dan memimpin bawahannya ke celah di belakang. Mereka mulai mencari celah di dalam celah itu, berharap bisa menukarnya dengan kesempatan bertahan hidup. Pasukan Iblis kuno, yang telah memukuli anjing-anjing itu saat mereka terjatuh, berhenti saat mereka mencapai tepi barisan. Mereka tidak berniat melanjutkan pengejaran. Kabut Iblis itu terlalu mengekang bagi mereka, jadi mereka tidak berani mengejar kabut dan kehilangan nyawa dengan sia-sia. Mo Suji terus menyerbu ke celah itu, dan ada banyak kali dia hampir dikelilingi oleh kabut Iblis, tetapi dia dengan cerdik menghindarinya. Di sisi lain, bawahannya tidak seberuntung itu. Mereka terus-menerus bersentuhan dengan kabut Iblis dan semuanya tersedot hingga kering. Mo Suji ingin menyelamatkan mereka, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kabut Iblis di sekitarnya berubah terlalu cepat, dan jika dia berbalik untuk menyelamatkan mereka, dia mungkin akan mati di sana juga. Ketika Mo Suji memaksa keluar dari kabut Iblis dan formasi itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa semua bawahannya telah tewas dalam kabut Iblis. Dialah satu-satunya yang berhasil keluar dari kabut Iblis. Mo Huying, Mo Suji mengepalkan tangannya rat-rat sambil menatap Mo Huying yang sedang bertarung melawan Dewa Konstelasi Zen, dan meraung dalam hatinya. Dia membenci Mo Huying sampai ke akar-akarnya. Jika orang ini tidak menggunakan teknik terlarang, bawahannya yang telah melalui hidup dan mati bersamanya tidak akan mati. Selama kurun waktu itu, ia telah lama menganggap bawahannya sebagai saudara yang kepadanya ia dapat mempercayakan hidupnya. Namun kini, mereka semua telah meninggal. Bagaimana mungkin Mo Suji tidak patah hati? Namun, Mo Suji sangat tenang. Dia tidak bertindak gegabuh dan segera menenangkan diri. Dia merapikan lengan bajunya dan diam-diam meninggalkan medan perang. Namun, benih kebencian telah tertanam di hatinya. Begitu berakar dan tumbuh, Mo Suji akan kembali dan membunuh pelaku sebenarnya yang telah membunuh bawahannya. Di seberang parit surgawi, Zuawen, Mayuji, dan Purple Jade berdiri sendirian di reruntuhan yang runtuh di atas parit. Pasukan Dewa Kuno telah dikerahkan sepenuhnya. Selain mereka bertiga, tidak ada seorang pun di dalam tenda. Tenda itu kosong dan sunyi. Saudara Zuo, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Mayuji tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingatkan Zuawen ketika dia melihatnya berdiri diam. Pertarungan antara para Dewa dan Iblis telah mencapai klimaksnya. Kedua belah pihak telah mencapai titik di mana nyawa mereka dipertaruhkan. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka campuri. Mereka bertiga hanya bisa meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Zuawen menatap cincin di telapak tangannya dan berkata dengan tegas, ayo pergi. Tidak lama setelah Zuawen, Mayuji, dan Purple Jade pergi, pertempuran antara Dewa Konstelasi dan Motan Pabayangan menyebar ke kamparit surgawi. Di dalam perkemahan Dewa Primordial, istana-istana yang indah dan megah runtuh satu demi satu, berubah menjadi reruntuhan. Pertarungan antara Sadolesmo dan Constellation God telah mencapai klimaksnya. Energi Iblis dan kekuatan ilahi saling terkait dalam kehampaan, membentuk badai ledakan yang mengerikan. Merobek, tiba-tiba terdengar suara mengerikan seperti kain robek. Sebuah lubang besar robek di dalam susunan naga awan emas, dan awan-awan emas yang bergulung-gulung menyebar ke kedua sisi. Dewa Konstelasi melemparkan Motan Pabayangan dengan serangan telapak tangan, lalu menatap Cakar Iblis besar di bawah dengan ngeri. Cakar Iblis ini terbentuk dari bagian bawah tubuh Sadolesmo. Setelah diperiksa lebih dekat, bagian bawah tubuh Sadolesmo telah berubah menjadi Sadolesmo yang lengkap. Bagian atas tubuh Sadolesmo, yang awalnya terjerat dengan naga emas, juga telah berubah menjadi Sadolesmo yang lengkap. Selain itu, dua aura Sadolesmo yang baru seperti pelangi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah merobek formasi itu, Cakar Iblis itu menerjang ke dalam formasi itu dan menghancurkan banyak Dewa Purba menjadi debu. Apa? Mengapa Motan Pabayangan masih tumbuh semakin kuat? Wajah Dewa Konstelasi dipenuhi ketidakpercayaan dan matanya tampak sangat suram. Haha, turunnya Dewa Iblis jauh lebih mengerikan dari yang dapat kau bayangkan. Itu semua berkat pasukan Dewa Primordialmu yang telah membantai begitu banyak prajurit Iblis Surgawi dalam formasi itu. Setelah Motan Pabayangan milik Dewa Iblis menerima sejumlah besar nutrisi, dia menjadi lebih kuat. Sadolesmo tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan ejekan dan cemohan. Seperti yang diharapkan dari klan Iblis Surgawi, kau bisa berbicara tentang membunuh rasmu sendiri dengan begitu santai. Kata Dewa Konstelasi dengan dingin. Hehe, kami para Iblis Surgawi tidak sebodoh kalian para Dewa Purba. Kami hanya percaya pada kekuatan kami sendiri. Jika mengorbankan ras kami sendiri demi kemenangan adalah metode yang sangat berharga. Kata Motan Pabayangan dengan tenang. Itulah mengapa kamu tidak berbeda dengan binatang. Jika sampah seperti kalian menguasai sistem bintang primordial, kalian hanya akan membuat sistem bintang primordial menjadi kacau, dan rakyat tidak akan bisa mencari nafkah. Kata Dewa Konstelasi dengan dingin. Sadolesmo mencibir, terserah apa katamu. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Selama kita para Iblis Surgawi menang, kita adalah kebenaran. Apapun yang kamu katakan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu adalah pecundang. Merobek, merobek. Di dalam susunan itu, suara-suara robekan menjadi semakin sering. Susunan naga awan emas yang besar itu terus-menerus terkoyak. Berengsek. Dewa Konstelasi ingin menghentikannya, tetapi dia terjerat erat oleh Mo tanpa bayangan dan tidak bisa melepaskan diri. Orang tua, lawanmu adalah kami. Tidak akan semudah itu bagimu untuk melarikan diri. Sadolesmo tertawa sinis. Ia bergabung dengan Mohuba dan para ahli Iblis Surgawi lainnya untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap Dewa Konstelasi. Dewa Konstelasi menggunakan segala cara untuk menahan serangan ganas Sadolesmo dan yang lainnya. Sementara itu, dia diam-diam menyampaikan situasi pertempuran ke markas Dewa Primordial. Kota Bintang Suci adalah kota inti dari tujuh Rasi Bintang di wilayah utara. Kota ini juga merupakan tempat berkumpulnya banyak Dewa Rasi Bintang. Sejak wilayah bintang lainnya ditaklukkan oleh pasukan Iblis Surgawi, banyak dari 28 Dewa Konstelasi telah gugur. Dewa Konstelasi yang tersisa tidak lagi tersebar. Sebaliknya, mereka berkumpul di Kota Bintang Suci yang sama. Pada akhirnya, mereka memilih Secret Star City sebagai tempat tinggal tetap mereka. Sejak saat itu, Kota Bintang Suci telah menjadi pusat sejati dari tujuh Rasi Bintang di utara. Pasukan Dewa Purba harus mematuhi perintah dari sini. Pada saat ini, jauh di dalam Kota Bintang Suci, di sebuah aula besar, para Dewa Konstelasi dengan aura kuat duduk di atas meja bundar besar. Suasana di aula itu sunyi senyap. Tak seorang pun bersuara. Semua tatapan Dewa Konstelasi tertuju pada sosok megah yang duduk di ujung meja, seolah menunggunya berbicara. 4.709 Sosok yang mengesankan ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. Dia tampak seperti seorang tetua berjubah abu-abu biasa. Namun, matanya bahkan lebih cemerlang dari bintang-bintang, dan aura yang terpancar dari tubuhnya jauh melampaui Dewa Konstelasi lain yang hadir, menyebabkan sosoknya menjadi jauh lebih tinggi dan lebih mengesankan. Dia adalah pemimpin tujuh Rasi Bintang Timur, Dewa Rasi Bintang bertanduk. Dia adalah pemimpin sementara para Dewa Rasi Bintang. Alasan mengapa semua orang memperlakukan Dewa Konstelasi bertanduk sebagai pemimpin sementara mereka adalah karena dia merupakan Dewa Konstelasi yang terkuat. Setiap orang, ada berita dari Chariot Constellation. Sadolesmo telah menggunakan teknik terlarang, Demon Guts Dischen. Aku khawatir formasi naga awan emas tidak akan bertahan lama. Ekspresi Dewa Konstelasi bertanduk sangat serius. Ia berbicara perlahan, tetapi menimbulkan kegemparan. Turunnya Dewa Iblis. Mau Ying ini terlalu gila, bukan? Bahkan di dalam pelan Iblis Surgawi, keterampilan rahasia ini adalah keterampilan terlarang yang dapat menyebabkan penderitaan besar. Apakah Sadolesmo tidak takut dengan hukuman Raja Iblis Surgawi? Dewa Konstelasi yang berbadan kekar dan pemarah membanting meja dan meraum marah. Jika diperhatikan lebih dekat, Dewa Konstelasi ini memiliki dua tanduk di kepalanya. Dari jauh, dia tampak seperti banteng. Dewa Konstelasi Banteng, tenanglah, kau selalu seperti ini. Kita bisa mentolerirnya, tapi meja ini akan kau hancurkan. Di samping Dewa Konstelasi Banteng ada seorang wanita cantik dan menawan. Dia melirik Dewa Konstelasi Banteng yang pemarah dan berbicara dengan nada meremehkan. Dewa Konstelasi Wanita, apakah kamu mengejekku? Lawan aku satu lawan satu kalau kau punya nyali. Aku akan menghajarmu sampai kau menangis karena orang tuamu. Dewa Konstelasi Banteng marah besar, dan tak seorang pun dapat menghentikannya. Ia terus berteriak kepada wanita cantik itu. Dewa Konstelasi Wanita memutar matanya. Dia tidak mau diganggu oleh banteng yang sembrono ini. Baiklah, baiklah. Parit Surgawi adalah benteng terpenting di medan bintang tujuh konstelasi. Kita tidak boleh kehilangannya. Dewa Konstelasi bertanduk mengerutkan kening dan melanjutkan. Konstelasi Banteng, Konstelasi Wanita, saya melihat kalian berdua sangat antusias. Aku akan mengirimmu untuk memperkuat Parit Surgawi kali ini. Ingat, bawalah lebih dari sepuluh master aray ilahi abadi. Mengerti? Dewa Konstelasi Banteng bersemangat. Dia berkata, he he, itulah yang saya inginkan. Terima kasih, Tuan Jiao Su. Di sisi lain, pembawa acara wanita itu memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia memutar matanya ke arah Niusu dengan keras dan bergumam, sapi bodo ini membuatku berlari ke garis depan. Aku paling benci berkelahi dengan orang lain. Mudah sekali mengotori tanganku. Cepat pergi. Menggunakan jalur bintang untuk segera menuju Parit Surgawi, Cariot Mansion mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Jika sesuatu terjadi pada Parit Surgawi kali ini, kalian berdua akan dihukum bersama. Dipahami. Ekspresi Dewa Konstelasi Tanduk berubah serius. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat, menyebabkan semua Dewa Konstelasi yang hadir merasa khawatir. Iya. Niusu dan Nusu berdiri dan menyetujui dengan sungguh-sungguh. Menggerutu adalah menggerutu, tetapi mereka tahu gambaran yang lebih besar dan tahu bahwa masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Pergi. Saya akan menunggu kabar baik Anda. Manchen Jiao melambaikan lengan bajunya dan pergi. Niusu dan Nusu saling memandang dan menunjukkan ekspresi penuh tekad. Setelah itu, mereka pergi dengan langkah lebar. Adapun Dewa Konstelasi lainnya, mereka secara alami juga tersebar. For Simbol Star City merupakan kota yang paling dekat dengan Heavens Moat. Zuawan, Mayuji, dan Ziyu telah melakukan perjalanan tanpa henti selama beberapa bulan sebelum tiba di kota bintang ini. Harus dikatakan bahwa wilayah sistem bintang kuno terlalu luas. Kota bintang empat simbol tidak melihat jauh di peta, tetapi saat mereka bepergian, Zuawan menyadari betapa luasnya kota itu. Setelah mereka bertiga memasuki kota bintang empat simbol, mereka akhirnya memperoleh informasi tentang parit surga. Pertempuran ini telah berakhir beberapa bulan lalu. Dikatakan bahwa kota bintang suci telah mengirim Niusu dan Nusu, dua dewa konstelasi, untuk memberikan bantuan. Pada akhirnya, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya pun terjadi. Pada akhirnya, Mo Wuying lolos dengan luka parah. Mo Wuba dan wakil komandan pasukan iblis surgawi lainnya terbunuh satu per satu. Meskipun parit surga akhirnya terselamatkan, formasi naga awan emas hampir setengah hancur. Mungkin butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Yang paling mengejutkan Zuawan dan Mayuji adalah bahwa untuk menghentikan Mo Wuying, dewa konstelasi menggunakan semacam teknik rahasia dan membakar separuh masa hidupnya untuk akhirnya menghancurkan Mo Wuying. Akan tetapi, dewa konstelasi juga terluka parah dan jatuh koma, hampir meninggal. Dikatakan bahwa dewa konstelasi telah dibawa kembali ke kota bintang suci oleh kedua dewa konstelasi untuk dirawat. Mengenai rinciannya, tidak seorang pun tahu. Demi menyelamatkan parit surga, dewa konstelasi benar-benar mengabaikan nyawanya. Ini. Di sebuah penginapan sederhana dan kasar di kota bintang empat simbol, Mayuji menggelengkan kepalanya dan mendesah tanpa henti. Selama kurun waktu di perkemahan parit surga ini, meskipun mereka tidak banyak berhubungan dengan dewa konstelasi, mereka semua tahu bahwa dewa konstelasi sebenarnya telah diam-diam menjaga mereka. Pada akhirnya, dewa konstelasi pulalah yang memperbolehkan mereka meninggalkan parit surga dan terhindar dari kematian. Zuawan juga merasa tidak enak badan. Meskipun dia ingin melihat dewa konstelasi, dia juga tahu bahwa dengan status dan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa mencapai kota bintang suci, apalagi mendekati dewa konstelasi. Saudara Zuo, aku ingat dewa konstelasi memberimu sebuah cincin. Apa isinya? Mayuji tiba-tiba berkata. Zuawan kembali sadar dan buru-buru mengeluarkan cincin hitam pekat itu dari dunia besar. Saat itu, sebelum dewa konstelasi-konstelasi Zen pergi, dia telah mengatakan kepadanya bahwa cincin itu hanya bisa dibuka setelah mencapai tempat yang aman. Dia juga mengatakan bahwa benda-benda di dalam cincin itu berguna baginya. Mu Feng mengikuti metode yang diajarkan oleh dewa konstelasi dan membentuk segel tangan yang rumit di depan cincin itu. Suara retakan aneh terdengar saat riak-riak muncul di permukaan cincin. Setelah itu, riak-riak itu berangsur-angsur menghilang. Sudah dibuka. Mata Zuawan berbinar, dan dia segera mengirimkan kesadarannya ke dalam ring untuk memeriksanya dengan cermat. Setelah memeriksanya, pandangan rumit dan aneh muncul di matanya. Saudara Zuo, apa isinya? Mayuji bertanya dengan penuh semangat. Itu selembar kertas. Zuawan melambaikan lengan bajunya, dan selembar kertas yang memancarkan cahaya kemasan muncul di telapak tangannya. Ah! Hanya selembar kertas. Tidak ada yang lain. Mayuji tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun, dan dia menatap kertas emas di telapak tangan Zuawan dengan tatapan aneh. Jika kamu tidak percaya padaku, Anda dapat melihat sendiri cincin itu. Zuawan dengan santai melemparkan cincin itu ke Mayuji, dan Mayuji buru-buru melihatnya dengan saksama. Dewa konstelasi adalah salah satu dewa konstelasi. Bagaimana dia bisa begitu pelit dan hanya memberi selembar kertas? Mayuji meletakkan cincinnya dan berkata dengan putus asa. Zuawan menatap kertas emas di tangannya dengan mata berbinar. Dia tahu betul bahwa dewa konstelasi telah memberikannya kepadanya dengan sangat hati-hati. Nah, kertas emas ini sungguh luar biasa. Zuawan menatap kertas emas itu tanpa berkedip. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, dia menemukan bahwa beberapa kata tampaknya telah muncul di permukaan kertas itu. 4710. Hah! Ada kata-kata di kertas emas itu. Mayuji tiba-tiba berdiri dan mendekat. Ia menatap kertas emas di tangan Zuawan dengan penuh semangat di matanya. Ziyu juga berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu. Namun, setelah lama melihatnya, dia tidak dapat mengenali kata-kata di kertas itu. Apa kata-kata ini? Zuawan mengerutkan kening. Kata-kata pada kertas emas itu sangat asing baginya. Dia bahkan tidak mengenalinya. Ini adalah kata-kata kuno dari sistem bintang abadi. Itu adalah kata-kata yang sangat kuno dan benar-benar berbeda dari kata-kata yang digunakan oleh para dewa abadi. Mayuji berkata dengan serius. Zuawan menatap Mayuji dengan heran. Dia tidak menyangka Mayuji mengetahui kata-kata kuno dari sistem bintang abadi. Jangan menatapku seperti itu. Saya pernah mempelajari kata-kata kuno dari sistem bintang abadi. Itulah sebabnya saya mengetahuinya. Mayuji berkata sambil mengangkat bahu. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang tertulis di kertas emas itu? Zuawan bertanya penuh harap. Mayuji mengamati dengan saksama kata-kata di kertas emas itu dan berkata, isi yang tercatat di sini sangat sederhana. Yaitu, hal-hal yang ditinggalkan oleh Tuan Zensu untuk kita ada di kota bintang yang melintasi matahari. Ada pula slogan dan alamat spesifik yang sesuai di sana. Juga, kertas emas ini luar biasa. Kertas ini mengandung aura kuat dewa Zensu. Dengan kertas emas ini di tangan, selama itu bukan dewa konstelasi, kita tidak perlu khawatir tentang hidup kita. Mayuji tersenyum dan mengembalikan kertas emas itu kepada Zuawan. Sepertinya kita akan pergi ke Sun Traversing Star City. Tapi di mana itu? Tahukah kamu? Zuawan bertanya sambil mengerutkan kening. Mayuji mendesapelan dan berkata, jika ingatanku benar, Sun Traversing Star City seharusnya berada di bagian paling utara dari Seven Constellation Star Region. Itu sangat jauh dari Four Symbols Star City. Kalau begitu, bukankah akan lebih cepat kalau kita melalui jalur bintang? Zuawan bertanya. Itu benar. Namun, Star Path sangat mahal. Semakin jauh jaraknya, semakin mahal pula biayanya. Kami, Mayuji mengangkat bahu. Baru pada saat itulah Zuawan menyadari bahwa mereka tidak punya uang sejak mereka memasuki sistem bintang primordial. Belum lagi menggunakan Star Path, mereka bahkan tidak mampu untuk menginap di penginapan. Jumlah batu dewa yang sedikit yang mereka miliki diberikan kepadanya oleh beberapa prajurit di barak sebagai rasa terima kasih. Tentu saja, tidak banyak batu dewa. Lagipula, Zuawan tidak mengambil banyak. Selain itu, para prajurit itu berada di hirarki paling bawah, jadi mustahil bagi mereka untuk memiliki terlalu banyak batu dewa untuk diberikan kepadanya. Ayo kita cari tahu harga Star Path. Zuawan berdiri dan bersiap menuju titik teleportasi orbit bintang bersama Mayuji. Mereka tidak membawa serta anak singa itu. Setelah meninggalkan anak singa itu di penginapan, mereka berdua pergi. Titik teleportasi orbit bintang kota bintang 4 simbol terletak di istana pusat kota bintang. Satu-satunya perbedaannya adalah orbit bintang kota bintang surga yang terbakar dipenuhi dengan Ki Iblis, seolah-olah telah tercemar oleh Ki Iblis. Di luar istana ilahi pusat, ada dua prajurit berbaju zirah berkilau, menghalangi jalan Zuawan dan Mayuji. Apakah kalian berdua akan menggunakan Star Path? Salah satu prajurit mengamati Zuawan dan Mayuji. Ia menemukan bahwa aura mereka sangat lemah dan pakaian mereka sangat sederhana. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kakak, maafkan aku. Kami di sini untuk bertanya tentang harga Star Path. Berapa banyak batu dewa yang kita butuhkan untuk pergi ke Sun Traversing Star City? Mayuji bertanya sambil tersenyum. Prajurit itu mengamati Mayuji dengan pandangan aneh lalu berkata, kota bintang yang melintasi matahari merupakan kota paling utara di wilayah bintang 7 Rasi Bintang Utara. Jika anda ingin menggunakan Star Path, anda membutuhkan 20 ribu batu dewa. Apakah kamu punya begitu banyak batu dewa? Zuawan dan Mayuji saling berpandangan. Mereka terkejut dengan kata-kata prajurit itu. 20 ribu batu dewa. Itu terlalu mahal. Itu bukan sesuatu yang mampu mereka beli. Mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 100 batu suci. Bahkan penginapan yang mereka tempati sangat sederhana dan kasar. Bagaimana mereka bisa punya uang tambahan untuk menggunakan Star Path? Prajurit itu mengamati ekspresi mereka dan melihat keraguan di wajah Zuawan dan Mayuji. Dia berkata dengan tidak sabar, karena kalian tidak mampu, maka cepatlah pergi. Orang miskin sepertimu tidak mampu menggunakan Star Path. Sebaiknya kau naik pesawat Antariksa. Mata Zuawan berbinar. Dia menangkupkan tinjunya ke arah prajurit itu dan berkata, Saudaraku, bolehkah saya tahu, pesawat luar angkasa apa yang sedang anda bicarakan ini? Di mana itu? Prajurit itu tercengang. Dia jelas tidak menyangka Zuawan akan mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Di sistem bintang purba, bagaimana mungkin seseorang tidak tahu apa itu kapal luar angkasa? Kapal feri Antariksa ada di distrik timur. Anda tentu akan menemukannya di sana. Meskipun prajurit itu sangat tidak sabar, dia tetap menunjuk ke arah timur. Jelas, dia ingin Zuawan dan Mayuji segera pergi. Zuawan menangkupkan tinjunya ke arah prajurit itu dan menuju ke distrik timur bersama Mayuji. Kota bintang 4 simbol dibagi menjadi 5 distrik. Kuil pusat tempat jalan bintang berada terletak di distrik pusat kota bintang 4 simbol. Sementara itu, distrik timur merupakan distrik yang lebih miskin. Bangunan-bangunan di distrik ini jelas lebih bobrok dan pendek dibandingkan dengan distrik lainnya. Zuawan dan Mayuji tentu saja tidak asing dengan tempat ini. Itu karena penginapan mereka juga berada di distrik timur. Aku tidak menyangka akan ada sesuatu seperti kapal Antariksa di distrik timur. Ayo kita kembali ke penginapan dan bertanya kepada pemilik penginapan. Mayuji menyarankan. Zuawan mengangguk. Harga starpat benar-benar terlalu tinggi. Bahkan jika mereka mendapatkan batu dewa, mereka tidak tahu kapan mereka bisa mengumpulkan 20 ribu batu dewa. Selain itu, harga kapal Antariksa seharusnya jauh lebih murah. Mereka tentu saja memilih yang terakhir. Pemilik penginapan tempat mereka menginap adalah seorang pria tua gemuk dengan hidung meler. Ia selalu tersenyum, dan sikapnya terhadap tamu-tamunya juga sangat rendah hati dan ramah. Ketika Zuawan dan Mayuji menemukannya dan bertanya tentang kapal luar angkasa, pemilik penginapan dengan antusias memperkenalkannya kepada mereka berdua. Ternyata, ada dua metode perjalanan utama di sistem bintang imemorial, yaitu jalur bintang dan kapal Antariksa. Starpat mirip dengan formasi teleportasi. Formasi ini sangat cepat dan dapat dicapai dalam sekejap mata. Namun, harganya sangat mahal. Banyak dewa abadi biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Sementara itu, kapal Antariksa adalah jenis transportasi lain. Harganya relatif lebih murah dan menjadi pilihan utama banyak dewa abadi. Namun, kekurangannya adalah kecepatannya jauh lebih lambat daripada jalur bintang. Tentu saja, ini hanya relatif lambat. Kecepatan pesawat Antariksa berkali-kali lebih cepat daripada dewa abadi tingkat tinggi yang terbang dengan kecepatan penuh. Akan tetapi, karena sistem bintang imemorial terlalu luas, tentu akan memakan waktu lama bagi kapal Antariksa untuk melewati banyak kota bintang. Selain itu, harga tiket untuk kapal Antariksa juga relatif murah. Dikatakan bahwa harga tiket untuk melewati kota bintang matahari sekitar 700 hingga 800 batu dewa. Mengenai harga pastinya, pemilik penginapan tidak begitu jelas. Kalian berdua, jika Anda ingin melewati Sun Star City, yang terbaik adalah naik kapal luar angkasa. Meskipun akan memakan waktu sebulan, itu jauh lebih murah daripada Starpat. Pemilik penginapan itu menyeringai, mengingatkan Zhuowen dan Mayuji dengan ramah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!